Halo guys, kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor Makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya Dan butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh, apakah yang tamu selalu ditorang? Atau mungkin yang duda yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 82 82 7568 Halo guys, jumpa lagi dengan saya Farah Kali ini saya akan membahas tentang pencocokan Zodiac Cancer dengan Zodiac Capricorn Layaknya bagi ibu dan ayah Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Pasti ada alasan gimana antara mereka itu bisa terkait antara satu sama lainnya Dalam ilmu astrologi, disini Zodiac Cancer itu merupakan representasi dari sosok ibu Sedangkan si Zodiac Capricorn sendiri, dia itu merupakan representasi dari sosok ayah Nah, letak dari Zodiac Cancer dengan Zodiac Capricorn sendiri Mereka itu memiliki letak yang berseberangan Dimana diakini antara keduanya ini bisa saling melengkapi antara satu sama lain Sebenarnya, memang dari kedua Zodiac ini bisa dilihat sih dari elemen apa sih sebenarnya dia itu Dan kita juga bisa melihat sebenarnya dia itu termasuk Zodiac yang kayak gimana Nah, ketika kita sudah ketahunya, kita barulah bisa untuk mengambil kesimpulan Bahwasannya kecocokan antara mereka berdua itu seperti apa saja Dan antara mereka berdua sendiri, mereka juga termasuk kedua Zodiac yang memang pada dasarnya itu penuh dengan kasih sayang Dimana halnya, karena mereka berdua itu bisa saling memajakkan, saling mengasihani, saling menyayangi antara satu sama lain Apalagi, si Zodiac Cancer sendiri juga dikenal sebagai Zodiac yang penuh dengan perasaan Dimana, dia itu adalah Zodiac yang penuh dengan cinta, kasih sayang Dan dia itu selalu bisa memberikan kasih sayangnya itu 100% buat perasaannya Ya, walaupun si Zodiac Cancer sendiri dikenal sebagai Zodiac yang mudian Karena hal itulah harus dikatakan, bahwasannya si Zodiac Cancer itu sangat sensitif banget terhadap perasaannya Dan disini, selain si Zodiac Cancer, si Zodiac Caprican sendiri juga merupakan Zodiac yang sangat kerja keras Dia itu mampu banget untuk setia terhadap perasaannya Dan dia termasuk sosok Zodiac yang memang pada dasarnya itu penuh dengan tingkat yang kuat Jadi buat mereka, mereka ini bisa saling memahami, saling mengisi antara satu sama lain Mungkin si Zodiac Caprican itu terkenal sebagai Zodiac yang pekerja keras ya Dan dia juga mempunyai karakter yang sedikit keras kepala Beda banget dengan si Zodiac Caprican yang penuh dengan rasa keibuan Jadi, antara mereka berdua, itu bisa banget untuk saling mengimbangi, saling mengelengkapi antara satu sama lain Apalagi, sekarang ini kita juga mengerti bahwasannya dunia ini tidak ada yang sempurna Di dunia ini, entah itu hubungan, entah itu masing-masing dari orang masih mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan tentunya, di dalam sebuah hubungan, pasti juga ada keunikannya masing-masing Nah, kira-kira, di sini antara hubungan Zodiac Cancer dengan Zodiac Caprican itu akan berjalan seperti apa? Akankah di sini mereka ini banyak banget sebuah kecocokan? Dan akankah di sini mereka ini bisa menjalani sebuah kehidupan yang sangat membahagiakan? Nah, mungkinkah di sini kalian itu adalah orang yang bersedia Cancer Dan sekarang kalian itu sedang bertemu dengan orang yang bersedia Caprican? Bukan nggak buat kalian yang simak video yang sedang saya bawakan kali ini? Mungkin saja hal ini bisa menjadi sesuatu hal yang menarik Sesuatu hal yang memang pada dasarnya itu bisa menjadikan acuan di dalam hubungan kalian berdua Nah, di sini ada lima poin yang menunjukkan bahwa mereka ini memiliki kecocokan dan ketidakcocokan di dalam hubungan mereka Terakhir, lima poin itu apa saja ini? Nah, sekarang kita akan membahas tentang kecocokan yang dimiliki oleh Zodiac Cancer dengan Zodiac Caprican Yang pertama adalah sama-sama sayang keluarga Antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Caprican sendiri Mereka ini adalah kedua Zodiac yang sama-sama sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan Biasanya menjunjung tinggi nilai tradisi, kepercayaan, dan hal-hal konvensional lainnya Di dalam hubungan ketika Zodiac Cancer dengan Zodiac Caprican menyatu Ketika dihitung jalan suatu hubungan asmara Tentunya dia akan lebih dekat dengan keluarganya Jadi antara satu sama lainnya, dia pasti sudah mengenal keluarga dari pasangannya sekalipun Karena memang pada dasarnya, antara kedua-duanya sendiri memang di sini dia itu mencintai keluarga Dia itu sosok yang penuh dengan kasih sayang Dan dia menganggap bersatu dari keluarga itu adalah suatu hal yang penting Jadi dia selalu menganggap nilai dalam kekeluargaan itu adalah suatu hal yang utama banget di dalam suatu hubungan Jadi ketika dia itu bersama dengan pasangan, dia tidak rupa untuk dekat dengan keluarganya juga Mereka akan menjadi seorang pasangan yang saling melindungi, saling menyayangi antara satu sama lain Baik itu akan memperlakukan pasangannya seperti memperlakukan keluarganya sendiri Jadi sudah gak heran bahwa sayangnya di antara hubungan si Zodiac Cancer dengan Zodiac Caprican sendiri Mereka ini akan menjadi sebuah hubungan yang sangat harmonis banget Suatu hubungan yang sangat baik banget Karena kenapa di sini dia memperlakukan pasangan seperti dia memperlakukan keluarganya sendiri Dan tentunya dia juga tidak akan menanggap dengan keluarganya Itulah kenapa hubungan mereka akan berjalan harmonis, akan berjalan baik, damai, dan Dari sisi juga keluarganya ini juga akan sangat menyukai hubungan mereka berdua Itulah sisi positif yang dimiliki oleh rasa kasih sayang, rasa peduli, rasa perhatian Menjunjung nilai keluarganya bagi hubungan mereka berdua Yang kedua adalah kompatibel secara emosional Rasa cinta, rasa nyaman yang datang dari hubungan si Zodiac Cancer dan Zodiac Caprican memang sudah tidak bisa diranggukan lagi Karena memang pada dasarnya seperti letak pada buah Zodiac ini Mereka ini memiliki letak bersebrangan di mana mereka ini bisa saling munisi, saling memahami antara satu sama lain Dan disini mereka ini bisa menciptakan suatu cinta yang sangat luar biasa Rasa kasih sayang yang sangat luar biasa Dan dimana mereka ini akan selalu mempunyai perhatian pasangannya setiap harinya Oleh karena itu disini sudah bisa dikatakan bahwa si Zodiac Caprican itu sulit banget untuk menemukan sebuah kehangatan Dan si Zodiac Cancer sendiri mampu untuk bisa memberikan sebuah kehangatan kepada si Zodiac Caprican Sedangkan si Zodiac Cancer terkenal banget dengan sifatnya sangat mudian banget Yaitu sulit banget untuk mendapatkan tempat menurut curhat Nah disini si Zodiac Caprican itu mampu banget memberikan rasa aman buat si Zodiac Cancer Sehingga si Zodiac Cancer itu tidak akan kesulitan lagi untuk bisa mengekspresikan semua perasaannya Semua hal yang memang pada dasarnya itu dia rasakan Karena memang pada dasarnya disini ketika si Zodiac Cancer bersatu dengan si Zodiac Caprican Si Zodiac Cancer itu ketika ingin mengungkapkan apa saja dia itu tidak akan pernah tahu dihakimi oleh Zodiac Caprican Jadi antara mereka berdua itu secara tidak langsung Mereka itu saling memenuhi, saling melengkapi antara satu sama lain Dimana si Zodiac Caprican itu kurang banget untuk bisa menemukan kehangatan Dan disini si Zodiac Cancer sendiri mampu banget untuk memberikan kehangatan tersebut Karena memang pada dasarnya si Zodiac Cancer sendiri memiliki jiwa keibuan Sedangkan si Zodiac Caprican sendiri mampu memiliki untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi si Zodiac Cancer Layaknya seorang ayah Jadi antara mereka dua memang benar-benar saling menyatu, saling melengkapi antara satu sama lain Yang ketiga adalah berkomitmen tinggi Sebagai dua konfesional Disini antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Caprican sendiri sangat menjunjung tinggi nilai kepercayaan Dan tentunya dia itu sangat menjunjung tinggi banget nilai sebuah komitmen Begitu disini dia itu sudah mau untuk membuat sebuah komitmen Dia sudah memutuskan bahwasannya dia itu ingin berkomitmen dengan orang ini Nah disini ketika dia sudah mengucapkan bahwa dia mau berkomitmen Dia itu akan sangat bersabar banget Akal segala hal yang menipah dia, akal segala tantangan, rintangan Yang memang pada dasarnya itu ada di dalam hubungan mereka Dia tidak akan langsung menyerah Bahkan disini dia itu akan terus berusaha bersabar Terus berusaha gimana sih caranya supaya hubungan mereka itu bisa berjalan dengan lancar Karena memang pada dasarnya sifat keras kepala yang dimiliki oleh si Zodiac Caprican sendiri Itu membuat dia itu kayak kesulitan banget untuk buyah dari sebuah keputusan yang sudah dia ambil Sekaliannya dia sudah mengambil keputusan untuk berkomitmen Jadi dia akan menjaganya Dia akan bersabar untuk menghadapi segala hal Yang mungkin memang pada dasarnya menguras habis kesabaran mereka Tapi dia tidak pernah lupa untuk tetap berusaha Untuk tetap berusaha gimana sih sebenarnya caranya untuk bisa membuat hubungan mereka itu bisa berjalan dengan lancar Bisa berjalan dengan baik Mereka akan berkembang dengan tujuan yang sangat baik Mereka ini mengetahui gimana sih sebenarnya caranya untuk bisa menjadi seorang pribadi yang baik Dan tentunya dia akan selalu membawa hubungannya ke jalan yang terbaik Dia selalu membangun ikatan kuat dengan rumah maupun keluarga Jadi sudah di daerah hubungan antara Zodiac Capricorn dengan Zodiac Cancer sendiri bisa sangat langsung banget Yang keempat adalah hubungan akan terasa lambat Cancer dan Capricorn sendiri dikenal sebagai Zodiac yang menyukai sebuah kestabilan dan kenyamanan Mereka bukanlah kedua pasangan yang bergabah Tetapi disini antara mereka bergabah adalah kedua pasangan yang lebih mempentingkan sebuah kenyamanan Kestabilan dan tentunya dia akan mempentingkan bagaimana sih keamanan tersebut Dia tidak akan bergabah untuk memutuskan segala hal Bahkan disini dia akan berpikiran sangat panjang bahwa sebenarnya bagaimana sih Supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik Dengan cara apa, dengan cara bagaimana Sebelum dia itu memutuskan segala sesuatunya Oleh karena itu, bisa dikatakan hubungan mereka itu berjalan sangat lambat banget Karena memang pada dasarnya Karena memang disini dia itu terlalu pemikir banget Dia itu terlalu memperhatikan segala sesuatunya dengan sangat lambat banget Dengan beberapa tujuan-tujuan tak tentu Disini akan membuat dia itu sulit banget untuk mengambil sebuah keputusan Bahkan dia itu akan terlalu waspada akan segala hal Nah, keterlalu waspadaan yang dimiliki oleh Zodiac Cancer dengan Zodiac Capricorn sendiri Itu membuat dia itu tidak pernah madu Itu akan membuat dia itu berjalan sangat lambat Karena dia itu hanya stuck pada satu itu saja Dia sulit banget nih untuk melangkah maju Karena memang pada dasarnya Disini dia itu untuk melangkah maju selangkah saja Dia itu masih berpikir panjang banget Dia itu pikirannya itu udah kemana-mana banget Karena memang pada dasarnya dia itu Sebagai pribadi yang terlalu waspada banget sih terhadap segala hal Pasangan ini adalah rumah pasangnya Sangat sulit banget untuk menantang antara satu sama lain Karena memang pada dasarnya Pribu Zodiac ini juga terlalu suka Stuck bersama-sama namanya saja Yang kelima adalah bab ibu dan ayah Dalam ilmu astrologi Di sini Zodiac Cancer itu merupakan representasi dari seorang ibu Dan Zodiac Capricorn sendiri mereka itu merupakan representasi dari seorang ayah Hal ini pun cukup relevan dalam dinamika hubungan mereka berdua Sebagai sang ibu Tentunya Zodiac Cancer itu akan selalu bisa memberikan kehangatan dan cinta Sedangkan Zodiac Capricorn akan memberikan suatu hal kestabilan Ataupun hal-hal yang sangat praktis Bersama-sama mereka akan selalu menginginkan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis Dan suatu keluarga yang sangat stabil Jadi antara mereka berdua sendiri memang layaknya mereka ini bisa bersatu Karena memang pada dasarnya Antara mereka berdua sendiri mereka ini memiliki kelengkapan Seperti contoh di sini antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Capricorn Mereka ini sudah saling melengkapi antara satu sama lain Mereka memiliki banyak kesamaan Yang kelima adalah seperti Zodiac Cancer menjadi sosok ibu Dan Zodiac Capricorn menjadi sosok ayah Itu adalah suatu hal yang berbeda tetapi saling melengkapi banget Dimana Zodiac Cancer itu mampu banget untuk memberikan kenyamanan Memberikan kehangatan, memberikan cinta, memberikan kasih sayang Layaknya seorang ibu Sedangkan Zodiac Capricorn sendiri mereka itu seperti layaknya ayah Yang sangat bertanggung jawab Memberikan kesatbilan, memberikan keamanan Memberikan bertanggung jawaban dan masih banyak lagi Jadi hubungan antara mereka berdua itu saling mengisi, saling memahami Dan tentunya mereka ini bisa saling memanjakan antara satu sama lain Kasih saya yang diberikan oleh Zodiac Cancer juga bukanlah sebuah untuk kasih saya yang memain-main Mereka pasti akan memberikan keamanannya yang sangat luar biasa buat pasangannya Tidak hanya buat pasangannya saja, tetapi buat keluarganya nantinya Oke guys, itulah tadi kecocokan yang dimiliki oleh Zodiac Cancer dengan Zodiac Capricorn Walaupun memang disini mungkin ada ketidakcocokan antara mereka berdua Tetapi masih banyak kecocokan antara mereka berdua yang bisa dijadikan acuan untuk hubungan mereka berdua Selagi ada hal yang tidak cocok, berarti itu adalah sebuah tantangan Atau sebuah usaha dimana kalian itu harus benar-benar bisa merubah ketidakcocokan tersebut Menjadi sebuah kecocokan Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua Tunggu video selanjutnya, bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi digunakan atau disantar orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jomblo lagi? Atau Anda yang riski ingin segera jadi sukses segera? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568